Yuk Kuasa hukum korban pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Putri Maya Rubanti mempertanyakan soal hilangnya duat nama daftar pencarian orang atau DPO dari peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian daerah Polda, Jawa Barat. Kuasa hukum korban tersebut mendatangi di Treskrimum, Polda, Jawa Barat, Bandung, Minggu 26 Mei untuk meminta klarifikasi atas pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan yang mencabut dua DPO tersangka pembunuhan Vina dan Eki dalam rilisnya yakni Andi dan Dani. Menurut Putri, Polda Jabar bersikap kurang kooperatif saat pihaknya meminta klarifikasi. Karena tadi ada statement dari Pak Dir menyatakan dua DPO tersebut fiktif, tidak ada, hanya sembilan. Sementara di dalam BAP kan disebutkan, ada. Apakah peranan-peranan itu dalam BAP bisa dihilangkan? Jadi kami merasa kecewa sekali datang hari ini tidak ditemui dengan alasan kami tidak konfirmasi terlebih dahulu harusnya Polda Jabar yang memberitahu kami. Karena kami ini kuasa hukum korban, bukan tersangka. Kenapa kau sulit sekali kami menghubungi, kami komunikasi sulit sekali? Sementara itu menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, pihaknya berpedoman pada fakta penyidikan dalam mengusut kansus ini dan tidak ada DPO lain. DPO ya hanya satu, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silahkan, tetapi kami tetap berpekanan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Jadi tidak kita berasumsi maupun di media sosial dan sebagainya. Terhadap penyidikan yang kita lakukan, kita berpedoman kepada fakta. Diketahui dalam konferensi pers yang digelar oleh Mapolda Jabar pada Minggu 26 Mei Siang, kepolisian menghilangkan dua DPO dari peristiwa pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Polda Jabar mengonfirmasikan DPO yang selama ini ada tiga orang, ternyata hanya satu yakni Pegi Setiawan atau PS yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal sebelumnya pihak kepolisian mengungkapkan ada tiga tersangka, yang masih DPO dari total 11 orang. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.